Selamat datang di Hitabatak Channel Selamat menonton Empat artis Batak yang terkenal dan sukses Ada pun keempat artis ini sebagai berikut 1. Boris Bokir Boris Thompson Manulang, SH, yang dikenal dengan nama Boris Bokir, lahir 25 Mei 1988, adalah seorang pelawak tunggal dan aktor berkebangsaan Indonesia. Jika dilihat dari logat bicaranya yang khas ketika berkomedi, sudah pasti Boris mudah dikenali sebagai pria berdarah batak. Ia mulai dikenal sejak menjadi salah satu peserta di stand-up komedi Indonesia pada tahun 2012. Karir Boris telah tergabung dengan stand-up Indo-Bandung sejak 2011. Boris yang kebetulan satu almamater dengan komika Gepa Munkas dan Gilang Baskara sering tampil di beberapa kafe dan kampus di wilayah Bandung. Bahkan mereka sempat mengisi salah satu acara open mic di salah satu stasiun TV swasta. Boris dan kawan-kawan juga mengikuti lomba strip komedi yang diadakan di kota Depok dan Boris sendiri berhasil menjadi juara dua di ajang tersebut. Pada tahun 2012, Boris mengikuti audisi stand-up komedi Indonesia Kompas TV dan berhasil lolos sebagai salah satu dari 13 finalis. Boris tercatat menjadi kontestan dari suku Batak pertama yang mengikuti kompetisi ini. Boris bersama dua temannya Gedan Gilang, serta Randika Jamil dan Isman yang lolos di Yogyakarta menjadi perwakilan dari Bandung dalam kompetisi tersebut. Boris yang kental dengan persona Bataknya saat membawakan materi komedi ini harus terhenti di tujuh besar dan menyaksikan Gedan Gilang yang merupakan teman sekampus dan sekomunitasnya tampil di grand final. Selepas acara kompetisi, Boris lebih sering tampil di beberapa acara televisi di antaranya acara talk show Buka Bukaan dan Indonesia Lawak Klub. Meski terlahir dari keluarga Batak, Boris tinggal dan tumbuh besar di Bandung, Jawa Barat. Ia pun cukup lancar berbahasa Sunda dan seringkali menyelipkan bahasa tanah pasundan itu di materi komedinya. 2. Coki Pardede Komika Reza Pardede alias Coki Pardede ini dikenal lewat komedi Dark Jokesnya. Terlihat dari namanya, sudah jelas bahwa dia memiliki darah Batak. Nama Pardede ini merupakan marga Batak yang berasal dari sub-suku Toba. Reza Pardede, SS, lahir 21 Januari 1988, dikenal sebagai Coki Pardede, adalah pelawak tunggal, selebritis, penyiar radio, pembawa acara, pemeran, podcaster, dan YouTuber berkebangsaan Indonesia. Ia merupakan salah seorang kontestan ajang pencarian bakat stand-up komedi Indonesia season 4 yang diselenggarakan oleh Kompas TV dan stand-up komedi Akademi 2 yang diselenggarakan Indosiar. Karir Coki dibesarkan di kota Depok dan menyelesaikan seluruh pendidikannya di sana. Sebelum mengikuti kompetisi Suci 4, Coki pernah bermain di serial Malam Minggu Miko 2 bersama Raditya Dika, Andovi Dalopes, Hadian Saputra, dan Jovial Dalopes di dua episode yang berperan sebagai produser televisi lokal. Coki merupakan seorang komika dari komunitas stand-up Indo Depok dan juga komika di Universitas Gunadharma. Di komunitas Depok sendiri, Coki termasuk komika senior bersama dengan Harry Hore. Selain sebagai komika, Coki bersama komika Depok lainnya yaitu Iam Renzia dan dua orang lainnya, Randa dan Kaisan Putra membentuk sebuah band bernama Kavirs. Coki sendiri bertindak sebagai vokalis dan hingga saat ini sudah meluncurkan tiga serodotan bersama Kavirs. Tahun 2014, Coki mengikuti kompetisi stand-up komedi Indonesia season 4 yang diselenggarakan Kompas TV dan bertahan hingga babak tujuh besar. Coki klosemik di show 10 stand-up komedi Indonesia season 4, namun tergeser ke delapan besar setelah kembalinya peras teguh ke dalam kompetisi via babak calbak. Dua tahun kemudian, Coki kembali mengikuti kompetisi stand-up komedi. Coki tercatat sebagai finalis stand-up komedi Akademi season 2 pada tahun 2016. Coki sendiri berhasil bertahan hingga sembilan besar di kompetisi ini. Coki kemudian bersama Tretan Muslim serta beberapa komika membentuk sebuah kelompok bernama Majelis Lucu Indonesia, atau MLE yang bergerak sebagai kelompok yang menyajikan acara stand-up komedi dengan berbagai genre. Muslim dan Coki juga memopulerkan konten pemuda tersesat yang menghadirkan sosok Habib Hussein Jaqfar Al-Hadar. 3. Benedion Benedion memiliki nama lengkap Benedionius Raja Gug-gug dan tumbuh besar di kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Dalam materi komedinya, ia seringkali menceritakan tentang kesukuannya dan menunjukkan logat batak. Benedionius Raja Gug-gug, S.T. lahir 2 Maret 1990. Dia adalah seorang pelawak tunggal, sutradara, penulis skenario, dan aktor berkebangsaan Indonesia. Beni besar di kota Tebing Tinggi, dan sempat bersekolah di SMA Negeri 1 Kota Tebing Tinggi, lulus tahun 2009. Ia merupakan salah satu peserta stand-up komedi Indonesia Kompas TV musim ketiga tahun 2013. Ia merupakan sarjana teknik Universitas Gajah Mada Yogyakarta yang lulus tahun 2014 dengan predikat cum laude. Ia satu angkatan dengan vokalis jikustik Brian Prasetyo Adi. Karir Beni mulai aktif open mic pada tahun 2011 sejak bergabung dengan komunitas stand-up Indo-Jogja di Yogyakarta. Di komunitasnya, Beni sering dijuluki bamut atau batak imut. Ciri khas Beni adalah sering menyajikan materi yang lugas serta membahas mengenai kesukuannya. Meski menonjolkan pembawaan logat bataknya yang kental, tegas, keras, serta terkesan seperti marah-marah namun tetap mengundang tawa. Beni sendiri lolos audisi kompetisi tersebut dari Yogyakarta, kota tempatnya kuliah dan saat pertama mengenal stand-up komedi. Selain berstand-up komedi, pasca penampilannya di Kompas TV Beni juga aktif sebagai penulis. Tahun 2014, Beni meluncurkan buku hasil karya tulisnya berjudul Ngeri-ngeri Sedap, lalu Beni ikut menjadi penulis skenario dalam beberapa episode miniseri XL 2 Econ Chance Karya Ernest Prakasa, sekaligus mengerjakan beberapa skenario film komedi baik serial televisi maupun layar lebar. Beni memulai debutnya sebagai sutradara film layar lebar pada tahun 2019 lewat film Ghostwriter yang diproduseri oleh Ernest Prakasa dan Chan Parwes Servia. Karirnya makin gemilang setelah sukses menjadi sutradara Ngeri-ngeri Sedap. Film tersebut bakal menjadi perwakilan Indonesia dalam ajang Oscar ke-95 kategori Best International Feature Film yang diselenggarakan pada 12 Maret 2023. 4. Tika Panggabean Kartika Rachel Setia Rejeki Panggabean, lahir 3 Oktober 1970, merupakan pemeran, penyanyi, dan pelawak Indonesia. Ia merupakan satu dari lima anggota grup vokal Indonesia, projek pop bersama Jonny Permato, Gumilar Nurocman, Herman Josis Mokalu dan Wahyuru Di Astadi. Karir Tika pernah memandu acara kuisan silksidul di RCTI pada 1998. Selain berbakat di bidang musik, Tika juga aktif dalam dunia akting. Namanya semakin dikenal publik setelah memerankan karakter antagonis bernama Empok Odah, seorang office girl senior yang sangat galak dan gemar memalak teman-temannya di komedi situasi berjudul OB, Office Boy, serta membawakan acara televisi bertajuk Surprise Surprise di TransTV. Ia juga pernah menjadi juri tamu di Indonesian Idol, untuk menggantikan posisi TT DJ dan Jamie Aditya. Pendidikan Tika menempuh masa sekolah menengah atasnya di SMA Negeri 34 Jakarta, sedangkan pendidikan terakhirnya adalah pada jurusan ilmu sosial dan politik di Universitas Parahyangan. Nama Tika Panggabean semakin terkenal sesudah sukses berperan sebagai makdomu di film Neringeri Sedap. Demikianlah artis Batak yang baru-baru ini viral dan semakin terkenal di dunia perfiliman. Horas Horas Selamat datang di Hitap Batak Channel Terima kasih kepada seluruh pendukung dan penggemar setia Hitap Batak Channel Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!